Bunda Asanti ajak Fuji belanja bareng bunda yang pertama kalinya di pasar baru-baru ini, bunda Asanti dan Fuji terlihat menghabiskan waktu bersama di suatu pasar yang pertama kalinya, selain itu banyak artis yang menikah lewat jalur ta'aruf. Tapi ini tak berlaku buat selegram Fujianti Utami atau Fuji. Jujur gue bingung kalau ta'aruf, karena gue merasa bukan tipikal orang yang bisa ta'aruf, kata Fuji ketika live TikTok bersama temannya, Tania dilansir dari TikTok Yuki Cahbrebes, Senin, 3 Juni 2024. Anak Bung Suhaji Faisal ini cukup paham konsep seseorang menjalani proses ta'aruf sampai akhirnya menikah. Namun, Fuji bingung jika seseorang merasa tidak bisa menerima beberapa kebiasaan pasangan ta'arufnya setelah menikah. Gue bingung juga sama sistem ta'aruf. Ya gue tau sih caranya, maksudnya kalau udah nikah tiba-tiba nggak bisa menerima gimana? Ujar Fuji. Tania lantas mengatakan mantan Tarik Halilintar itu tidak akan pernah menjalani ta'aruf karena Haji Faisal juga sangat ketat memilih pasangan untuk anaknya. Tania mengungkapkan Haji Faisal selalu berusaha mencari tahu sosok laki-laki yang mendekati Fuji sampai dalam. Pak Haji juga nggak bisa menerima lu ta'aruf. Lu ketemu yang lain aja dicari tahu sampai dalam dulu sama Pak Haji. Mau digebukin anak orang? Ujar Tania. Hal tersebut pun dibenarkan oleh adik ipar mendiang Vanessa Angel ini bahwa ayahnya selalu berusaha menghubunginya setiap dekat dengan seorang laki-laki. Bahkan, setiap temannya yang datang ke rumah juga selalu diinterogasi soal laki-laki yang sedang mendekatinya. Setiap aku dekat sama seseorang, papah aku pasti teleponin aku. Teman aku datang ke rumah, papahku langsung nanya cowok yang dekat sama aku siapa. Ternyata bapak gue masih ketat juga ya. Galat juga ya, jelas Fuji sejumlah warganet pun tak menyangka Haji Faisal begitu ketat menjaga anak perempuan satu-satunya meskipun sudah hidup pisah rumah. Keren T, bagaimanapun papamu orang pertama yang akan mengiakan pilihanmu. Seleksi nggak ada salahnya kok, karena nikah sekali seumur hidup, kata Dapur Mami. Buat yang ngira Fuji gampang punya cowok, no dijawab harus bisa lolos dari seleksi Pak Faisal. Bagus itu penting untuk anak perempuan satu-satunya harus bisa meluluhkan Pak Haji, kata Ayasye. Ta'aruf dalam pandangan Islam adalah proses pengenalan laki-laki dan wanita sebelum menikah. Dilansir dari laman konsultasi syariah, tak ada cara khusus dalam masalah ta'aruf. Tapi yang jelas ta'aruf harus dimanfaatkan untuk mengenal calon pasangan tanpa melanggar aturan syariat ataupun adat masyarakat. Selama ta'aruf, kedua calon pasangan tak boleh berduaan dan saling bercengkrama. Ini berlaku secara langsung atau melalui media lainnya, seperti yang kita ketahui setelah membongkar semua kedok tentang keluarga Fuji. Kini selebram Marisha Ica memilih untuk memutuskan hubungan komunikasi. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Marisha Ica membongkar semua unik-uniknya terhadap keluarga Fuji di Instagram story-nya, Marisha Ica Real. Kesal terus dituding ikut campur masalah orang lain.